PT Pegadaian Cabang Ngawi menggelar giat sosial dengan pemberian CSR dalam bentuk giat hitam masal yang dilakukan kepada 51 anak. Kegiatan ini sebagai bentuk perhatian pegadaian untuk membantu masyarakat sekitar. Sebagai bentuk aksi kegiatan sosial dan menandai kantor baru, Pegadaian Cabang Ngawi menggelar CSR Kitan Masal. Kegiatan Kitan Masal ini bekerja sama dengan pihak RSUD Dr. Suroto. Pimpinan Pegadaian Cabang Ngawi, Diyah Rahmi Wijayanti menjelaskan, jika giat bakti sosial ini diberikan kepada 51 anak sekolah dasar untuk dilakukan kitan masal. Para peserta hitam masal juga mendapatkan sejumlah fasilitas perlengkapan sekolah dan sarung. Selain pemberian CSR, malam harinya juga dilangsungkan pagelaran wayang kulit dengan lakon Mustika Retno Amarto, kebalinya kejayaan negara Amarto. Dengan lakon ini juga memiliki makna yang diharapkan mampu membangkitkan kembali kejayaan kantor Pegadaian Ngawi seiring dengan penempati gedung baru. CSR yang dilakukan lebih terhadap Cepang Ngawi hari ini, kita melakukan kitan masal kepada 51 peserta, 51 anak. Makna dari lakon itu adalah kembalinya kejayaan negara Amarto. Jadi kita berharap kebetulan pas pelaksanaan CSR ini, PT Pegadaian Ngawi memiliki gedung kantor yang baru. Kita berharap dengan gedung kantor yang baru ini juga akan membawa kejayaan untuk seluruh tim di Ngawi. Pesertanya kita bekerja sama dengan pihak-pihak sekolah. Fasilitas yang didapat bagi peserta apa saja? Fasilitas yang didapatkan otomatis adalah konsumsi, kemudian juga mendapatkan sarung, kemudian juga pelayanan kitan medis yang bagus dari pemasakit umum Dr. Surabang Ngawi, dan juga souvenir dalam bentuk perlengkapan sekolah. Tetapi animo masyarakat sangat antusias. Insya Allah nanti akan menjadi agenda rutin tahunan dari PT Pegadaian Cepang Ngawi. Dia berharap ke depan kegiatan CSR tersebut menjadi kegiatan rutin tahunan. Hal ini melihat antusias masyarakat yang cukup tinggi untuk mengikut sertakan anaknya dalam giat kitan masal.